Hang Lui Bun Jilid 19 Tio Hok pura-pura menyerah dan terima menjadi antek musuh, terakhir terjadi pertempuran di luar kerangkeng pula, semua ini adalah berkat petunjuk Tan Kian Tai jasanya terhitung cukup baik. Dia masih menguatirkan Tici Kim Hoat, Ji Tian Siu yang terluka parah dan masih tidak sadarkan diri, D.A. L.M. percakapan tampak wajahnya murung dan kesal. Suma Ling Hong juga khawatir, maka dia bertanya, barusan Ji Ko sudah memeriksa penyakitnya, bagaimana keadaan Lop Piao tahu, apakah masih bisa disembuhkan Liu Qiamping berpikir beberapa saat lamanya, katanya, agaknya dia terluka oleh serangan Im Jiu untuk menyembuhkan memang agak pelik tapi aku sudah menutup beberapa hiatus sehingga luka-lukannya tidak menjalar. Setiba di kota Tang Sa akan segera kubuatkan resep untuk diminum, yakin dalam waktu dekat sudah sembuh kembali, legalah hati tipi Kim Tutan Kian Tai setelah mendengar penjelasan Liu Qiamping. Tapi wajahnya masih kelihatan masgul. Sebelum maghrib mereka sudah tiba di kota Tiang Sa setelah menyerahkan barang kawalan dan menerima upah, mereka menginap di hotel Tiang Jun. T. Lohok sudah diutus tipi Kim Tutan Kian Tai untuk mencari kamar, seluruh kamar yang kosong di hotel Tiang Jun boleh dikata sudah dipol, begitu rombongan besar datang, maka sibuklah hotel itu. Meski repot para pelayan tampak keri yang gembira, para piausu disambut ramah dan diantar ke kamar masing-masing. Ternyata mereka sudah menjadi langganan lama, seluruh pegawai hotel sudah dikenal baik, maka pembicaraan pun boleh sebarang lain dan bergerak bebas. Setelah makan malam tipi Kim Tutan langsung menuju ke kamar Jilopi Yautau, Liu Qiamping sudah berada dalam kamar sekian, membuka tutukan hiacu di tubuh si pasien, lalu dia pegang urat nadi sejenak baru badan Jilopi Yautau dibalikan tidur tengkurap bila dia menyobek pakaian di punggungnya, setelah diperiksa dengan teliti seketika dia menjerit kaget. Orang banyak ikut kaget dan khawatir mendengar Liu Qiamping, semua merubung maju ingin melihat apa yang terjadi. Tampak punggung Jilopi Yautau berpeta sebuah luka gosong berbentuk segitiga sebesar mulut cangkir. Liu Qiamping menghela nafas, katanya, memang benar terluka oleh Im Jiyu, kalau tidak lekas disembuhkan jiwanya bisa terancam, lalu dia suruh dua piausu membeli dua keranjang jahil lalu digodok airnya dituang ke dalam embersar. Sementara Liu Qiamping mengeluarkan sebuah kotak tembaga yang mungil, dari dalam kotak dia keluarkan 36 batang jarum emas yang panjang pendeknya tidak sama, dengan tangkas dia tusukan jarum-jarum itu di atas 36 hiatu yang tersebar di tubuh Jilopi Yautau, sementara godokan air jahil juga sudah tersedia, mumpung air masih mengepul hangat tubuh Jilopi Yautau direndam air jahil panas itu. Air jahil harus tetap dipertahankan hangat selama setengah jam, mulai Jilopi Yautau menggeliat sambil merintih, agaknya amat tersiksa karena sakit, suaranya masih teramat lemah. Beberapa kejap lagi Kiam Ting Bopong Jilopi Yautau dibaringkan di atas ranjang, jarum-jarum itu dicabutinya satu persatu berurutan dari atas ke bawah, dari lobang-lobang tusukan jarum meleleh keluar air hitam. Kedua tangan Kiam Ting kembali sibuk bekerja, mengurut dan memijat antara sendi tulang dan urat nadi, terakhir ji ari telunjuknya menekan citong hiat di punggung. Maka tenggorokan Jipi Yautau berbunyi lalu memuntahkan sekumur darah hitam, baunya busuk memualkan beru napasnya mulai berat dan lancar, namun mulutnya makin merintih. Baru sekarang Liu Kiam Ting menegakkan badan sambil menarik napas lega, luka dalamnya sudah tidak menguatirkan. Tapi kadar racun sudah kebacut meresap dalam tubuh, hawa murni sudah hampir terbenam, maka dia harus cuci darah dan perlu menambah tenaga, setelah minta peralatan tulis segera dia membuka resep setelah digodok terus diminumkan. Care Pengobatan Kiam Ting ternyata memang manjur dan resep yang dibuatnya juga Ces Leng, orang banyak sama memuji akan kelihayannya. Hari kedua menjelang maghrib, ruang besar Hotel Tianjun tampak terang-benderang lilin besar dan lampelon bayis dipasang seterang siang hari, di tengah ruang terletak sebuah meja panjang perjamuan yang penuh hidangan ternyata untuk menyatakan terima kasih atas pengobatan Liu Kiam Ping yang telah menyembuhkan luka-luka Jitian Siu, maka Tici Kim Ho An Cong Piao Tau dari Ihang Yang Piao Klok mengadakan pesta besar, seluruh warah Jang Kong Piao Klok hadir bersama Liu Kiam Ping dan Sumaling Hong. Sebuah suara seratua berkata, Kung Fung, Chi Yang Bun Jin tiada bandingan, bakat dan kecerdasanmu merupakan tunas harapan bagi kaum perselatan umumnya, kelak bila kelana di Kang Ho hendaklah berpegang teguh dalam membela keadilan, syukurlah Tian mengkaruniai para umatnya pemuda yang sakti dan perkasa, mana Chai He berani menerima pujian Jilo Piao Tau, selanjutnya mohon ke orang tua sudi memberikan petunjuk, demikian jawab Liu Kiam Ping semula Tici Kim Ho An menilakan Liu Kiam Ping, duduk di paling atas, namun dengan halus dia menampik, setelah basa-basi sekedarnya, maka orang banyak pun mulai menempati kursi duduknya masing-masing. Di tengah perjamuan itu Liu Kiam Ping bertanya asal mula kejadian pihak HM Ping Kiong menyergapi Hang Yang Piao Klok mereka. Tici Kim Ho At, Jitian Siu menghela nafas, katanya, Lo Siu mendirikan Hang Yang Piao Klok, berkat penghargaan para kawan, sehingga usaha ini berjalan lancar dan memperoleh kemajuan cukup baik, meski sering terjadi persoalan tapi semua dapat dibereskan dengan baik, selama belasan tahun Hang Yang Piao Klok cukup terkenal di daerah Kang Lam. Dengan pihak HM Ping Kiong hakikatnya tidak pernah bermusuhan, kejadian kali ini pun amat mengherankan kami juga, maka T.P. Kim Tu lantas menjelaskan, menurut laporan Tiohok yang menyelidiki peristiwa ini, agaknya pihak Hang Ping Kiong mempunyai suatu rencana besar dengan muslihat kejadian airah Kang Lam merampok barang kawalan kita hanya sedikit memperlihatkan kekuatan mereka, supaya selanjutnya kaum perselatan di Kang Lam baik aliran putih maupun golongan hitam tahu dan mau tunduk kepada keangkeran mereka, tujuannya jelas adalah hendak merajai di Tionggoan. Di samping itu tujuan utama adalah menuntut balas kepada Q.Tian Sin Leong yang dahulu pernah melukainya, seluruh kekuatan mereka hendak dipusatkan ke selatan untuk menghadapi Hang Lui Bun, Liu Kiong Ping maklum urusan tidak sederhana, namun dia bewa tak angkuh, katanya dengan menegak alis, tak heran Teng Ling Lokoi dan Hwe Hun Jip Sian Leng Pweng sekaligus muncul di Giyok Hangbo kemungkinan mereka pun sudah digaruk ke dalam komplotan mereka, kawanan tikus rombongan serigala memang sama jahat. Baik, dengan bekal kepandayan yang kumiliki, Cai He siap menghadapi tantangan mereka sampai titik darah penghabisan T.C. Kim Hoan Jip Sian Siu segera angkat cangkir antiknya mengajak hadirin minum bersama, katanya kemudian, Lo Siu sudah tua dan tidak becus lagi, kejadian yang menimpa Hong Jang Piao Klok menimbulkan banyak korban, apapun hatiku takkan bisa tenang, selanjutnya juga malu berdiri di kalangan. Kang O, maka selanjutnya aku berkeputusan untuk membubarkan Hang Yang Piao Klok atas persetujuan bulat para saudara, kami siap ikut berjuang bersama Chiang Bun Jin demi kepentingan Hang Lui Bun, sebagai pertanggungan jawab kami atas pertolongan Chiang Bun dengan berlinang air matis segera diakluarkan Pan Ji Hang yang Piao Klok bersama cap perusahaan dia serahkan kepada Liu Kiam Ping. Tipi Kim Tutan Kiam Da segera bertepuk seraya berseru, inilah keinginan kami setulus hati, semoga Chiang Bun Jin dapat menerima kami yang tidak becus ini, yakin Chiang Bun tidak akan mengecewakan harapan kita bersama, para Piao Su lain seperti Pek Lik Chiang Chiuhai, Co Siang Hui LH Piao Hang juga berkeplok menyatakan setuju, maka bersoraklah seluruh hadirin. Dengan tertawa lebar Liu Kiam Ping berkata, bahwa seluruh hadirin sudi menggabung diri ke dalam Hang Lui Bun kita, sudi membantu kami berjuang demi kepentingan umat persilatan, aku mewakili seluruh anggota dan pimpinan Hang Lui Bun menyatakan terima kasih dan menyambut dengan rasa senang dengan tangan terbuka cuma perjuangan teramat berat dan konsekuensinya teramat besar, bagi kalian yang sudah punya keluarga ku rasa perlu berpikir pula lebih matang, supaya kebahagiaan keluarga tidak menjadi berantakan tipikim tu tertawa gelak-gelak katanya, kita ini kaum kasar, bahwa Chiang Bun sudi memandang dan menghargai kita, sungguh tidak sia-sia aku orang sitan berkelana puluhan tahun di buling. Di bawah pimpinan Chiang Bun yang masih muda dan berbakat, membekal ilmu sakti pula, bila selanjutnya kami bisa memperoleh bimbingan, harapan besar masa depan teramat cerah terbentang di depan mata, pilik Chiang Chiuhai angkat cangkir araknya seraya bergelak tawa, katanya, selanjutnya kita sudah menjadi anggota dan warga dari Hang Lui Bun, dengan secangkir arak ini, kami sampaikan selamat dan hormat kami kepada Chiang Bun Jin, semoga selalu sehat, jayalah Hang Lui Bun, lalu secangkir arak itu ditenggaknya habis. Hadirin beramai-ramai angkat cangkir araknya pula terus ditenggak habis, tempik sorak pun bergema dalam ruang pesta itu. Mendadak klok yang ting menepuk tangan sekali dan berkata kepada hadirin, bahwa kalian sudi menggabung merupakan keberuntungan Hang Lui Bun kita. Namun sebelum mereka secara resmi menjadi anggota setelah mengikuti upacara terhadap Chai Hai sementara mohon masih membahasakan saudara saja, kalau tidak sungguh Chai Hai tidak berani menerima, perjamuan itu terus berlangsung hingga tengah malam, banyak diantaranya yang mabuk dan digotong ke dalam kamar, dalam suasana nari yang perjamuan pun usai. Besok pagi setelah sarapan seluruh rombongan berdan dan rapi terus berangkat. Sumaling Hong ingin lekas pulang ke Lok Yang untuk menghadap ibunya yang sudah sekian tahun ditinggalkan untuk sementara dia minta diri dan berpisah dengan rombongan orang banyak, seorang diri menempuh perjalanan ke utara. Meski berkumpul hanya dua bulan, namun sifat Sumaling Hong alim, sederhana dan suka terus terang, kesan kiam ping terhadap adik angkatnya ini amat baik, kini harus berpisah, mau tidak mau terasa berat juga. Tici Kim Hoat, Ji Tian Suu pegang kedua pun Dek Sumaling Hong, katanya dengan berlinang air mata, semoga kau hidup berdampingan dengan ibu dalam suasana nari yang gembira. Selanjut roya di bawah pimpinan Lok Chiang Bun, kau akan mulai menelusuri masa depanmu yang cemerlang, kalau ada kesempatan datanglah ke desaku yang di Provinsi Soa. Teng, Lo Siu akan menunggu kedatanganmu, akhir katanya suaranya tersendat dan air mata pun bercucuran bahwa Ji Lo Piao tahu dulu mau menerima kehadiran Sumaling Hong dalam Piao Keloknya lantaran sampai setua itu dia tidak pernah dikaruniai anak hidupnya terasa hampa bersama seorang istri setia, maka ada makut dia memungut Sumaling Hong sebagai anak angkat, maka dalam Piao Kelok Sumaling Hong memperoleh fasilitas dan bebas bergerak cuma hal ini tidak dia jelaskan, sekarang baru bertemu sudah harus berpisah lagi, logis kalau orang tua ini merasa haru dan sedih. Pengalaman T.C. Kim Tutan Kiantai Lehi Luas melihat orang banyak ikut mentelung, seperti berat berpisah, mendadak dia gelap tertawa, katanya, saudara suma tidak perlu berduka, bukankah ibu mau hidup menyendiri di rumah, supaya tidak merasa kesepian, sarankan kalian dan pindah saja ke koyang, kumpul dengan keluarga Jilopi Yau Tau, bukankah hubungan akan jauh lebih intim. Di samping itu suma lotai juga tidak perlu takut menghadapi bahaya, ibumu terlindung, sepenuh hati kau bisa mendermabaktikan tenagamu untuk kepentingan hanglui bun. Kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keberuntungan Lok Kianting mengangguk menyatakan setuju, dia pun menganjurkan kepada Sumaling Hong titik Jitian Hu sendiri sudah tentu teramat setuju dia menyambut anjuran Tan Kiantai dengan tepuk tangan girang. Lekas Sumaling Hong menjurah kepada Jitian Siu, katanya, kalau begitu Xiao Tit akan banyak merepotkan saja, sekarang biar aku mewakili ibu mengucapkan terima kasih lebih dulu, beramai-ramai orang banyak saling memberi hormat lalu berpisah. Setelah Sumaling Hong pergi jauh baik Lok Kianting putar kudanya sambil mengayun pecut, kudanya dilarikan ke arah Lamyang. Hari itu menjelang tengah hari, orang banyak sedang bebenah, seorang pembantu Piau Klok tiba-tiba berlari masuk dengan sikap gopoh terus berbisik di pelinggalo Piau tahu, tampak woman mukanya berubah, dengan nada gusar dia berkata kepada orang banyak, ada seseorang menuding lohu minta bertemu, biar orang SHG pergi menemuinya yang banyak seketika gempar dan marah, terutama pilih Jiu Chiu Hai yang berangasan sudah berjingkrak gusar, serunya, manusia picak dari mana berani terang-terangan menantang di Piau Klok kita, hayo, kita ikut keluar, segera dia mengekor di belakang Jitian Siu, berbondong-bondong orang banyak ikut keluar. Setiba di pekarangan luar tampak di ambang pintu berdiri jajar lima orang berpakaian aneh, tinggi pendek tidak rata, orang yang berdiri paling tengah berusia lima puluhan, hidung bengkok mati sipit pipi menonjol, jenggot kambing pendek menghias dagunya, jubahnya terbuat dari kain belaco, panjangnya juga hanya menyentuh lutut, dipinggang tergantung sebatang pipa Changklong, berdiri tegak tak bergerak menatap tajam. Begitu melihat tampang kelima orang ini, seketika Jitian Siu melenggong batinnya, Binsan Ngau HOU yang bertabiat kejam ini kenapa mendadak meluruk kemari. Sungguh tak habis herannya kapan dirinya pernah bermusuhan dengan manusia durjana ini, lekas dia melangkah maju seraya menjurah, siapanya ramah, Binsan Ngau YeU, hari ini bertandang ke Piau Klok kami, entah ada petunjuk apa terhadap kami wajah kelima orang itu tampak sadis, sikap mereka tetap kaku dan angkuh, lelaki hidung bengkok di tengah itu akhirnya mendengus, katanya, Jilop Yau Tau tidak usah pura-pura bodoh, seorang lelaki berani berbuat berani bertanggung jawab. Kau kira begini saja urusan bakal selesai? Karuan Jitian Siu menarik alis, katanya, Ihoan Hon Ting, jangan kau menyembur orang dengan darah, orang Shiji selama kelana dikangung, selalu membedakan tegas antara budi dan dengam, selamanya pantang melakukan perbuatan jahat, jikalau kalian sengaja hendak mencari perkara, boleh silakan sebutkan care apa yang kalian kehendaki, orang Shiji tidak akan mundur setapakpun, orang aneh yang berdiri di sebelah kiri mendadak tertawa melengking, serunya, setan tua, kau memang sombong, biarlah ku jelaskan supaya kau mampus dengan meram, jiu bulan yang lalu masa kau tidak ingat lagi kepada pemuda yang kau pukul luka parah di jalan raya sianguai, hari ini kau harus membayar hutang darah itu, sekarang Jitian Siu baru paham duduk persoalannya, dua bulan yang lalu dalam perjalanan ke Tiangsa, kebetulan dia melihat seorang lelaki kekar sedang menghajar seorang penjual bakso karena si penjual menuntut bayaran sepuluh mangkok yang digaresnya Jitian Siu menengai dan membujuknya, pemuda itu malah menudin dan memakinya, karena jengkel dia tempeleng pemuda itu hingga giginya rontok. Sungguh tidak nyana bahwa pemuda itu ada hubungan dengan Bin San Ngeo H.O. Bahwa lawan bersikap kasar dan menantang Jitian Siu juga naik pitam, sebelum dia bertindak seorang di sampingnya telah mengejek, Bin San Ngeo H.O, jangan anggap kalian saja orang gagah Jil Piao Tau masih menepati aturan Kang O, sikapnya tidak malu sebagai orang ternama, memangnya kau kira kami takut terhadapmu yang bicara adalah Huchong Piao Tau tipikim Tutan Tiantai. Bin San Ngeo H.O adalah saudara angkat yang berlainan si, mereka berasal dari kalangan Lok Lim, masing-masing memiliki kepandaian khusus yang lihai, semua bertangan G.A.P.H. dan terkenal sebagai penjahat keji, tidak mau rugi selalu menuntut keuntungan siapa bila bentrok dengan mereka. Sebelum ajal takkan berhenti, maka mereka terkenal sebagai kawanan penjahat yang sukar diajak kompromi. Lotoa dari Bin San Ngeo H.O bergelar H.W.I. H.O. Hoan H.O. H.O. Sekilas matanya mengering, lalu katanya tertawa besar, ku kira siapa, kiranya Huchong Piao Tau, sudah lama ku dengar Pat Kua Banseng Tukut Tan Los U yang punya 64 J.U.Rus itu menggetar B.U.L.M.O. Rau Si Hoan tidak becus, biar aku mulai mohon petunjuk kepadamu. Entah Tan Los U Sudi memberi pengajaran sikapnya terlalu J.U.M.O. Di kalangan Kang O, Tan Kian Tait terhitung jago kenamaan, sudah tentu dia tidak mau kalah ditantang di hadapan umum, meski tahu lawan cukup tangguh, terpaksa dia mengeraskan kepala turun gelanggang. Serunya tertawa besar, Ih Hoan Losu ada maksud memberi petunjuk, memang kebetulan malah bagiku, sembari bicara dia melangkah setapak. Pat Kua Kim Tuk di tangannya dikontak ke atas lalu pasang kuda-kuda membuka jurus permulaan, siap-siaga menanti serangan. A.I.G.H.O. Ucial Yang yang berdiri di ujung kanan berkata kepada H.W.I. Tian Ho Hoan Honting memotong ayam kenapa harus pakai golok jagal, babak pertama ini boleh serahkan kepada Siaw Te saja untuk menghajar manusia sombong ini maka dia pun tampil ke depan sambil merogoh pinggang, maka sebatang Coakut Pian cambuk hitam lega M pun telah terlolos di tangannya sekalian dia ayun serta delopat abitkan mengeluarkan deru angin terus dituding lurus ke depan menutup kedadatan kilun sai tutukan datang secepat kilat tanpa membawa suara angin melihat tutukan cambuk tulang ular lawan cukup ganas tan kiantai tidak mau menangkis lekas dia menggeser minggir sambil memutar badan berbareng tangan kanan menyampuk dengan gerakan burung hang mengangguk tajam goloknya menepis miring kepergelangan tangan lawan yang memegang cambuk aiga hau harimau kaki pendek cial yang tertawar yang tangan kanan ditarik mundur dia pun berkisar membundar tau-tau berpindah ke belakang tan kiantai cambuk di tangannya ikut menyabet ke pinggang lawan maka titik kiantai mengembangkan patkua banseng tabah maka serang menyerang antara ga men yang berbeda itu berlangsung dengan seru dalam sekejap 20 jurus telah mereka capai ternyata aiga hau lebih temparang dan ingin lekas menang mendadak dia merubah permainan kini dia kembangkan linco ap ia nho at perguruannya yang berjumlah 36 jurus cambuk hitamnya itu seperti berubah seekor naga yang mengamuk di lancarkan jurus menyepul ribuan tentara goloknya mengubat bagian bawah lawan di luar taunya perawakan harimau kaki pendek cial yang meski gembrot namun ginkangnya teramat baik sebelum golok menyambar tiba dia sudah mendahului melompat ke atas setinggi 8 kaki di tengah udara dia menggeliat sekali hingga badannya berputar arah coak kutian di tangannya pun mengetruk ke bawah padahal tan kiantai sudah kebacut melancarkan serangan sementara cambuk lawan sudah mengeperuk kepala untuk berkeli jelas tidak sempat lagi baru saja dia hendak seulung angin kencang mendadak melesat laksana anak panah kret kontan coak kutian terpental ke atas tubuh agih h.o ucial yang anjlok ke bawah juga terpental membuh pula oleh damparan tenaga dasyat ini hingga terjengkang ke belakang karuan saking kaget jantung serasa hampir pecah begitu melihat pecut lawan terpental lepas badannya pun mencelat ngumbul ke belakang tan kiantai lantas tahu bahwa seseorang telah membantu dirinya memangnya hati sedang berang segera dia menubruk maju pula goloknya membacok ke si kuta iga h.o ucial yang padahal iga h.o ucial yang masih terjengkang tak mampu menguasai diri sendiri mendengar desi rangin tajam menyambar dari kanan lepas dia menggeliat sambil menyingkir tapi gerakannya kalah cepat kontan dia menjerit ngeri tiga jari tangan kanannya protol tertabas golok darah mengalir deras saking kesakitan badannya gemetar muka pucat sementara pecut tulang ularnya terlempar jauh keluar tembok h.o itian membalut lukanya lalu dia memberi tanda supaya logik jat jihau tanjan mewakili dia menolong seng adik setelah itu dia membalik badan turun ke elanggang cukup lama bin sang mengel h.o u berbuat sewenang di kang w.o kapan pernah dikalahkan separah ini h.o itian h.o cukup berpengalaman dari samping dia sudah mendapat firasat bahwa kejadian agak ganjil dia tahu pihak pelawan ada seorang yang membantu secara diam-diam namun dia juga tahu bahwa lewakang orang cukup tinggi maka dia tidak berani semibrono menantangnya langsung dia menghadapi Ji Tianhou sambil menyeringai katanya berapa banyak jago undangan kalian untuk membantu secara diam-diam boleh silahkan disuruh keluar nada bicaranya sudah tidak seketus dan segalak tadi tapi sikapnya masih tetap jumawa kawanan Piyawasu tadi juga khawatir akan keselamatan Tan Kiantai dikalah hati mereka berkhawatir entah kenapa Aigahou sendiri yang berbalik tertabas luka tangannya keruan mereka berdiri melongo keheranan Jitian Siu sendiri juga lagi melenggong setelah mendengar perkataan lawan kembali dia tertegun sekilas dia ragu-ragu akhirnya diaber elak tawa katanya Hoan Lasuhu boleh tidak usah khawatir yang hadir di izini adalah kawan seperjuanganku pasti tiada teman lain yang membantu secara diam-diam lega juga hati HWI Tian Hoan Hanting memperoleh jawaban ini tapi dia tetap tidak gentar menghadapi keroyokan orang banyak lho lho piaw sumarilah persoalan kita bereskan sendiri saja kuatir urusan berkepanjangan apalagi pihak sendiri yang meluruk kemari maka dia ingin lekas menyelesaikan persoalan ini berkerut alis tici Kim Hoan Ji Rian Siu katanya tersenyum untuk menghormat terpaksa menerima perintah baiklah lo siu akan iringi kehendakmu sembari bicara dia melangkah maju seraya melihat lawan maju dengan bertangan kosong HWI Tianhou juga harus jaga nama baik maka dia pun tidak mengeluarkan senjata sedikit manggut dia berseru baiklah aku mulai dulu tangan kiri membundar ke kanan sementara tinju kanan menyelonong dari tengah bundaran segumpal langin pukulan keras langsung menerjang ke dana tici Kim Hoan tenaga jotos ANNIA ini memang cukup hebat lo piyoto baru sembuh dari luka-lukanya kesehatannya belum sehat sepenuhnya dia tahu dalam hal tenaga dirinya jelas bukan tandingan lekas dia berkelit miring lima langkah berbareng membalik tangan melancarkan ilmu tangan kosong Kim Najiu yang punya 36 JURUS sebat sekali dia sudah balas menyerang 6 JURUS Syukur rangsakan lawan berhasil dibendung sebagai tertua dari Binsan Ngao HOU sudah tentu HWI Tianhou Huan Hunting memiliki kung fu yang patut dibanggakan melihat lawan melancarkan Kim Najiu bukan saja permainan sudah mahir namun juga lihai maka dia pun tidak berani gegabah segera dia njot kaki melompat ke atas ditergah udara badannya berputar kelima jari terpentang mencakar turun kiranya dia melancarkan HWI yang Chiang Ho At Pukulan tangan Elang Chiang Ho At atau Pukulan tangan ini merupakan ilmu tunggal yang dirahasiakan pihak Tiang Pei kalau tidak genting tak dipamerkan di depan umum bila dikembangkan jurus permainannya merupakan serangan berantai yang deras dan ganas pesilat yang memainkan pukulan ini pun harus memiliki ginkang tinggi beruntun orang bisa menukik turun 7 kali dengan serangannya sehingga lawan terdesak kerpotan dan tak mampu balas menyerang pula HWI Eng Chiang Ho At memang ganas dan menakutkan mengembangkan Kinna Ji Ho At juga banyak memeras tenaga apalagi menghadapi seragapan musuh dari atas begini sedikit line jiwa bisa melayang Ji Tian Xin juga sudah merasakan kekuatan sendiri takkan mampu bertahan lama apalagi setelah sakit lewakannya belum pulih hanya beberapa jurus dia sudah merasa kepayahan lekas sekali serang menyerang ini berlangsung sampai dua puluhan jurus keringat sudah membasai jidat lopi yaut tahu napasnya juga sudah mulai sengal-sengal jelas dia sudah terdesak di bawah angin memperoleh angin HWI PHI ya NHOU ternyata lebih gencar menyerang sedikitpun lawan tidak diberi peluang tatkala itu Tio Kim Ho sedang membungkuk meluputkan sejurus serangan lawan sebelum dia sempat memutar tupuh ceurus HWI info yang dilancarkan HWI PHI ya NHOU sudah mencengkram turun mengancam pundak kiri di saat geanting itulah mendadak kumandang sebuah bentakan bangsat berani mengganas sesosok bayangan putih tiba-tiba melesat disertai terjangan angin kencang meluncur bagai kilat ke tengah arena HWI TIAN HOU sudah kegirangan bahwa cengkraman jarinya bakal meremuk tulang pundak lawan maka daya tubrukannya diperkeras samlil menambah tenaga tiba-tiba pandangannya serasa kabur oleh berkelebatnya bayangan putih menyusul lengan kanan lung berbareng sekujur badan menjadi enteng waktu kakinya anjlok ke tanah langkahnya limbung waktu dia angkat kepala dilihatnya berdiri seorang ditiup angin berdiri garang menatap tajam dirinya karuan kaget HWI THI ANHOU bukan kepalang bagaimana lawan menyerang menggunakan J urus apa hakikatnya tidak diketahui olehnya tahu-tahu dirinya sudah didesak turun dan anjlok gentayanga sesaat dia berdiri menjubelek dengan wajah serius lo kienting berkata dengan kepandaian cakar kucing kalian berani meluruk ke tempat orang mencari perkara lo piyoto bermaksud baik ternyata mendapat tanggapan jahat kalian lekas pulang dan hukum berat anak murid mu sendiri selanjutnya dilarang menindas si lemah mengganas terhadap sesama manusia kalau kudengar kalian melakukan kejahatan kalau membangkang hari ini akan kutuntut keadilan kepadamu lawan masih begini muda bicaranya juga pongah namun kepandaian yang dipertunjukkan tadi memang teramat menakjubkan siapa orang muda ini perlu diketahui lebih dulu maka dia merubah sikap katanya tersenyum saudara masih begini muda kepandaian mu ternyata cukup hebat boleh kau sebutkan nama perguruan makau tidak setimpal tanya siapa diriku anak muda jangan terlalu pongah pongah atau tidak bila kau tetap bandel sebentar juga bisa kau ketahui leji tanjan sudah naik pitam segera diarner raung setan alas memangnya kau sudah makan yali hari mau berani memusuhi kita binsan mengel secara tidak langsung dia sudah menandaskan bahwa mereka berlima siap turun gelanggang bersama pikirnya dengan tenaga lima bersaudara bot apapun tinggi kung fu bocah ini juga takkan lolos dari keganasan mereka maka sebelumnya dia menantang dengan menyebut nama julukan mereka bersaudara nok yang ping juga pintar dia juga tahu maksud orang tapi kepandainya tinggi nyalinya besar wajahnya sengaja mengunjuk mimik menghina katanya dengan menyeringai ah tiada artinya dengan kekuatan kalian berlima sampah perselatan ini memangnya tuan muda ini ada maksud hendak menyapu kalian nah boleh kalian maju bersama supaya tuan muda tidak membuang tenaga bim sang ngel houdi bilang kekuasaannya cukup disegani kapan mereka pernah dihina dan diremahkan begini rupa sungguh hampir dan penuh atalnya itu juga ikut naik pitam segera dia memberi abah-abah siap dari pinggang dia turunkan pipa changklongnya terus mengeruk lebih dulu ke kepala kiamping menyerang dengan gusar maka pipa changklongnya menderu keras tiga saudara yang lain juga mengeluarkan senjata dua batang pedang dan sebilah peat hang cuma terdengarlah dering senjata ramai disusul sinar kilat berkelebatan karena terluka jari tangannya maka Aiga Hau hanya bertangan kosong menyerang dengan tangan kiri Lok yang ting tetap berdiri tegak sambil tersenyum sedikitpun dia tidak gentar atau gugup menghadapi situasi gawat ini bila senjata musuh hampir mengenai tubuhnya baru dia bergerak dengan linghai po ho at seperti setan gentayangan tiba-tiba badannya berkelebat menyelinap di antara senjata lawan terasa pandangan kabur ringgu ho jadi bingung dan celingukan tau-tau bayangan lawan telah lenyap dari depan mata tiba-tiba suara lirih di luar kalangan waktu mereka berpaling ternyata Lok yang ting sudah berdiri dua tombak di sana memandang mereka dengan senyum mencemo sekilas mereka saling pandang siap menerjang maju pula terdengar yang ting sudah membentak kali ini kalian tidak boleh diberi kelonggaran lagi kedua tangan segera melancarkan jeurus long kiapsinkan betapa hebat salah satu jeurus we liong chiang ho at ini mana bin san ngau hou mampu bertahan di tengah berkelebatnya samberan telapak tangan beberapa jeritan terdengar saling susul bayangan orang pun mencelat roboh jihou dan sem hou terpukul paling keras badan mereka terlempar lima tombak begitu terbanting jatah tak mampu bangun lagi darah menyembur dari mulut mereka si hou dan ngo hou berjarak lebih jau maka mereka hanya keserempet angin pukulan saja namun mereka pun mencelat satu tombak mukanya pucat pias darah sudah bergolak hampir tumpah jelas mereka pun sudah terluka parah kepandaian HWI PHI NOU HWAN HON paling tinggi dia pun pandai melihat gelagat dan bertelit lebih segap hanya terentak mudur lima langkah wajahnya juga pucat mesi membesik kaku muka lo kyang ping tanya mengingat kalian bersalah baru pertama terhadapku maka kali ini aku tidak akan bertindak lebih keras bila kelak kebentur lagi di tanganku jiwa kalian pasti terempun lagi sekarang boleh kalian minggat dari sini HWI Tian HUT nengkandiri dilihatnya keempat saudaranya juga terluka parah betapa perih dan duka hatinya segera dia menggembur seperti lolong serigala sahabat membunuh orang seumpama kau mengangguk kepala binsan menggau hao hari ini memang hancur di tanganmu mau bunuh atau akan disembelih boleh silakan turun tangan selama orang si hoan tetap bernapas dendam hari ini pasti akan kubalas melihat tampangmu yang menjijikan ini cuan muda tak ingin mengotori tangan sendiri maka jiwamu tetap kupertahankan mau menuntut balas hang luibun selalu membuka lebar pintunya kapan saja boleh kalian datang membuat perhitungan hang luibun mendadak hawe tian tian berjinkrak seketika dia teringat seseorang pekitnya jadi kau inilah pat pikim leong ah itu hanya julukan tak berarti yang diberikan para saudara hari ini gau ha terjungkal di tangan cian bun jin hang luibun terhitung setimpal juga selama gunung tetap menghijau biayarlah air pun tetap mengalir lalu diapapah kedua saudara yang terluka beranjak keluar kapan para piausu itu pernah melihat pertunjukan silat sehebat tadi semua menyaksikan dengan mendelong takjub setelah musuh digebah pergi baru mereka bersorak gembira terutama jitian siu geleng dengan menghela nafas dia sesali umurnya yang sudah tua dan lemah tenaga maka lebih teguh tekadnya untuk mengundurkan diri tetirah di kampung halaman hari kedua hang yang piauk mengadakan perjamuan besar mengundang para tokoh tokoh bulim setempat serta para sahabat dipermaklumkan bahwa sejak hari ini jitian siu sudah kimbun sejiu cuci tangan di bas komas selanjutnya menggantung senjata tetirah di kampung bebas dari percaturan dunia perselatan dalam perjamuan itu antaranya hadir bian elang ou yang tekstoh tiang lo dari kun lun pei klong jin ping murid sia lim yang cong piaw tau dari tim luang piaw klok dan masih banyak lagi kaum perselatan terkenal di tengah perjamuan jitian siu angkat cangkirnya ajak hadirin minum bersama lalu dia berpidato berkat kerjasama yang baik dengan para sahabat kang ihang yang piaw klok yang kudirikan dapat berdiri sampai hari ini usaha untuk mencari sesuap nasi ini syukur dapat bertahan selama 30 tahun dan belum pernah gagal bersama ini kami haturkan terima kasih kepada para sahabat yang selama ini telah memberi bantuan dan nasihat yang berharga sekarang terasa usia tua tenaga lemah maka sejak hari ini kami putuskan untuk mengundurkan diri cuci tangan dari semua pertikaian kang atau urusan pedisi urusan piaw kalau kita yang belum sempat dibereskan sudah kami dari tinuan piaw klok untuk mewakilinya hari ini sengaja kuadakan perjamuan ini disamping menyampaikan persoalan ini sekaligus kami mohon diri kepada para sahabat terima kasih pula akan kehadiran kalian habis pidato jitian sin anjurkan hadirin mulai makan hidangan yang sudah tersedia maka pesta besar itu pun berlangsung dalam suasana gembira bian elang ou yang teks poh tiang lo dari kunlun tei mendadak berbisik kepada jitian sin lo piaw tau tampak mengerut kening sikapnya kelihatan serba susah dari samping klong jin ting murid preman siauling juga kelihatan ikut membujuk akhirnya dia berdiri dengan dengan tertawa katanya kepada lo kiam ping oh yang ciam puh amat mengagumi kung fuj yang bun jin yang tiada taranya menggetar dunia perselatan maka beliau ada maksud berlomba dengan lote diminta lo siu untuk menyampaikan maksud hatinya kepada siang bun mohon pendapat lote lo kiam ping bingung dan tak tahu bagaimana harus menghadapi persoalan ini klong jin pin murid preman siauling sudah buka suara kapan kita bisa berkumpul dalam pesta perjamuan seperti ini mohon siang bun jin tidak menolak tunjukkan beberapa jurus supaya metuk kita terbuka untuk menyemarakan perjamuan ini pula hadirin sudah pernah dengar betapa hebat kepandaian liok yang ping namun betapa hebatnya belum ada yang pernah membuktikan maka tidak sedikit yang ingin tahu dan melihat demonstrasinya untuk menambah pengetahuan mendengar dukungan klong jin ping maka bersorak lah para hadirin semua keplok tanda setuju melihat betapa besar hasrat hadirin melihat pertunjukan dilihatnya pula yang tekpoh duduk diam sambil menatap tajam kepadanya sikapnya kelihatan pengah maka hatinya terbakar darah panasnya mendorong dirinya melakukan sesuatu terpaksa dia berdiri dan menjura kepada hadirin katanya hanya kepandaian permainan keras saja yang pernah ku pelajari bahwa yang ciam puh sudi memberi petunjuk biarlah chai melayani sekuat tenaga untuk bertanding jelas chai tidak berani biarlah masing-masing menunjukkan kemampuannya saja ptici kim ho anji tian sin tertawa gelak gelak katanya ucapan lote memang cocok kehendak oh yang ciam puh nah marilah kita habiskan pula dua cangkir sebentar kita pergi ke kebun belakang disana lapangan luas lebih bebas bergerak lekas hadirin habisi dua cangkir arak pula terus-terus berdiri suara menjadi ribut dan ramai maka tian siu bawa orang banyak kebelakang dimana ada lapangan latihan silat usia ou yang tekpo sudah 80 satu-satunya tiang lukun lunpe yang masih hidup alisnya gompiok juga sudah uban matanya jeling tajam jenggot rambutnya seputih saiju wajahnya kelihatan bersih berwibawa dan gagah ilmu silatnya juga sudah mencapai taraf tertinggi dalam perguruannya 50 tahun yang lalu namanya sudah terkenal di bulim namun jiwanya jujur hanya sifatnya agak angkuh sejak lama dia bersahabat dengan Tici Kim Hoan maka kali ini lho piyaut mengundangnya dalam jamuan perpisahan di pinggir lapangan yang terletak di belakang kebun berdiri beberapa pucuk pohon rindang dahan pohon sebesar pelukan orang tinggi juga beberapa tombak saat itu mentari hampir mencapai titik tengah memancarkan cahayanya yang benderang mesti masih dalam musim semi hawa masih terasa panas di bawah ha pohon sudah dijajar beberapa bangku panjang serta beberapa buah meja setiba di bawah pohon rindang yang tekspoh tertawa katanya losiu amat kagum mendengar kufu sakti siau hiap maka mengajukan permohonan yang kurang pantas ini harap siau hiap sudi menerangkan demonstrasi apa yang kita tunjukkan diad apa n umum lo kiam ting mengangguk katanya si yang puas seorang berbudi dan luhaur pula sejak lama sudah terkenal dan disegani kaum persilatan mana berani cahay mendahului ingin mentemun teras ikan apa boleh silakan si yang puas saja yang menyatakan dalam hati oh yang tekspoh menggerutu namun sikapnya tetap ramah katanya tertawa keras baiklah kita gunakan pohon-pohon besar ini sebagai sasaran pertandingan bagaimana lo kiam ping maklum bahwa bian chiang pukulan kapas orang telah diakinkan sampai taraf tinggi kelihayannya pasti sukar diukur tapi dia sudah kebacut bilang supaya orang yang mengajukan usul pertandingan apapun dirinya tidak boleh menyesal maka dia mengangguk tanda setuju terhadap kelihayanku full yang ting sudah lama ou yang tekpoh dengar dan kurang percaya oleh karena itu dia berani mempertaruhkan kebesaran nama baiknya selama puluhan tahun ajak pemuda ini bertanding lahirnya kelihatan sikapnya wajar dan biasa padahal hatinya tegang luar biasa betapapun kali ini dia harus mencurahkan seluruh perhatian dan tenaga tampak dia berdiri tegak kira-kira setengah tombak di depan pohon lengan baju sudah menyingsinnya pula pelan-pelan kedua tangannya terangkat mencapai dada perlahan telapak tangannya menekan ke arah dahan pohon angin deras meneru keras menerjang ke depan duk pohon sebesar pelukan itu tampak bergetar menyusul telapak tangan kiri juga didorong ke depan taram pohon belum habis telapak tangan secara berantai meneku pula begitulah kanan kiri secara bergantian maju mundur sehingga pohon itu pun makin bergetar seperti digoncang lindu dahan dan deon mulai rontok berjatuhan setelah pukulan ketujuh mendadak dia menarik napas terus menggentak keras heb lalu kedua telapak tangan didorong bersama tenaga pukulan si muka en badai menerjang pohon itu krak suara dahan putus berbunyi ngaring kejap lain pohon sebesar pelukan orang besar itu pelan-pelan tumbang karena dahannya patah terpukul hadirin seketika bersorak kagum dan berkeplok dengan ramai dengan wajah tidak berubah dan napas tidak memburu pelan-pelan OU yang tekpoh mundur kembali ke tempat duduknya wajahnya menampilkan rasa bangga sekarang Lok yang ting dia tahu pukulan kapas sekaligus biasanya dapat melontarkan lima kali pukulan bahwa orang tua ini sekaligus dapat memukul tujuh kali jelas lukangnya memang mencapai taraf yang lebih sempurna maka kiamping juga tidak berani tak kebur bukan maju dia malah beranjak mundur lima kaki pelan-pelan dia menarik napas menghimpun hawa murni tenaga diakerahkan di kedua lengan pertama dia memukul ke pucuk pohon sekali damparan angin sedasyat gugur gunung itu ternyata menghembus kencang sehingga pohon besar itu tertiup doyong ke depan di saat dahan pohon itu seperti hampir patah mendadak kiamping menambai sekali pukul lagi padahal pucuk pohon itu sudah mulai menegak lurus pula kini didorong oleh tenaga pukulan pula hingga meliuk turun bengkok yang gemuruh seperti dicabut saja pohon itu roboh ke akar akarnya karuan hadirin yang berduduk di bangku panjang semua berdiri saking kaget mereka menjubelek ada pula yang lelet lidah tak mampu bersuara watak oh yang tekspoh memang jujur dan lapang dada segera dia tertawa lebar serta bicara lebih dulu pertunjukan hai kong sip huts yau hiap barusan sungguh membuka mata lo siu umumnya kekuatan daya sedot dari hai hong sip but itu paling jauh hanya dapat menjangkau dalam jarak 3 tombak bahwa si yau hiap mampu bermain sewajar itu dalam jarak 5 tombak sungguh sukar dibayangkan kehebatannya ada sebuah permintaan lo siu yang kurang pantas entah si yau hiap sudi tidak selanjutnya memanggil lo siu lo koko engkau tua karena kagum orang tua ini ingin mengangkat pemuda ini menjadi saudara ciliknya nok yang cerdik pandai sudah tentu dia maklum maksud orang lekas dia menjura seraya berseru mohon lo koko suka memaafkan sikap kasarku barusan all yang tekspoh berelak tawa serunya adik cilik jangan begitu selama hidup engkau tua ini hanya kagum dan tunduk kepadamu ibarat kencangnya luncuran anak panah itulah keinginan lo kiam ping sekarang untuk selekasnya pulang ke markas hang wibun di kwei hun ceng maka segera dia minta diri untuk berangkat namun apapun yang tekpoh tidak mengizinkan mengingat hubungan sudah terjalin sungkan menolak maksud baik orang banyak pula terpaksa lo kiam ting menunda perjalanan semalam hari ketiga pagi baru dia pamit dan menempuh perjalanan sementara ti ci kim ho at ji tian siu setelah menimbang terimakan urusan urusan piao klok yang belum selesai kepada tin wan piao klok hari itu juga dia berangkat bersama istrinya pulang ke koyang di soat yang kini mari kita ikuti perjalanan lo kiam ting dan lain-lain setelah meninggalkan kota lem yang siang sudah menempuh perjalanan tiga hari tiga malam sedikit istirahat namun makan kenyang namun manusia mana tidak akan lelah kalau mereka masih kuat menempuh perjalanan sehari namun kuda tunggangan mereka sudah tidak tahan lagi untunglah saat itu mereka tiba di sebuah kota kecil memilih warung arak mereka pun beristirahat di sana Hei Bunggau adalah sebuah desa besar yang terletak di persimpangan jalan yang menembus ke berbagai arah kota besar perdagangan di sini cukup ramai kaum pedagang atau pelancongan banyak yang lewat desa ini saat itu tiba saatnya pasaran maka warung arak itu penuh sesak ramainya luar biasa setelah memilih tempat hok yang beramai sibuk makan dan minum sekilas matanya melirik dilihatnya di pojok dinding sebelah kanan duduk seorang pemuda berpakaian petani caping rumput yang lebar di atas kepala ditarik turun menutupi alis makan seorang diri dengan lahap tanpa berbicara sambil mengunyah makanan sering dia melirik ke arah rombongan lok yang tampak alisnya sering berkerut dan mimik mukanya terasa aneh tipikim tuh sudah setengah umur berkelana dikanggau pengalaman dan pandangan matanya cukup luas dan tajam secara diam-diam di iap pun perhatikan dalam hati dan menggerutu karena sorot metusi pemuda tidak bermaksud jahat sikapnya pun kelihatan prihatin setelah makan kenyang dan puas minum tan kiantai pun membayar kening beramai orang banyak menempuh perjalanan pula sejam kemudian waktu mereka membelok ke arah kanan dan memutar dari samping bukit terdengar seekor kuda di pedal kencang dari belakang dalam sekejap kuda itu sudah memburu dekat orang banyak berpaling ke belakang semua memandang heran dan mendolong ternyata yang membedal kuda dari belakang bukan lain adalah pemuda yang tadi makan minum sendiri dalam warung arak itu cating bambunya sudah terangkat di atas kepala dan danannya juga tetap seperti petani dikala orang banyak curiga dan menghentikan kuda serta memutar balik pemuda itu bersama kudanya juga sudah memburu dekat sejauh tiga tombak mendadak dia menarik tali kekang seketika kuda itu menghentikan larinya terus berjingkrak berdiri dengan kaki belakang samril meringkik setelah kudanya berdiri TGR pemuda petani itu lamas menjura katanya dengan tertawa mohon kalian sudi berhenti sejenak mohon tanya apakah kalian mau pergi ke unciu serius wajah lo kyangping dia tampil bertanya cuon siapa sudi menjelaskan maksud kedatanganmu sesaat pemuda itu diam sambil mengamati lalu berseru kau adalah siang tiba-tiba dia celingokan seperti khawatir didengar orang lalu menyambung dengan suara lirih siang bunjin sungguh kau membuat kami menunggu dengan gelisah aku yang rendah mendapat perintah untuk menyambut kedatanganmu nok yang ting tahu urusan cukup genting maka dia bertanya bagaiman keadaan di mana dia sekarang tempat ini tidak cocok untuk bicara silakan ikut chai he lalu pemuda itu putar kudanya menerobos semak di pinggir jalan di congklang ke arah selatan karena si pemuda adalah orang sendiri lantas lo kiam ping memberi tanda kepada rombongannya terus mendahului beda kudanya memasuki semak semak pula pemuda itu bawa mereka ke sebuah hutan lebat baru melompat turun serta menekuk lutut menyembah kepada lo kiam ping serunya aku yang rendah lo ping menyampaikan sembah hormat kepada cian bun sebelah tap dan lo kiam ping menariknya berdiri katanya sembah muku terima lekas jelaskan bagaimana keadaan di sini sejak cian bun dan co ho at berangkat belum ada satu bulan suatu hari ha mping lomo membawa anak buah tengling dan ihw ehun bun mengadakan serbuan secara mendadak yuhu ho at dan si gede siang wi berjuang mati matian namun musuh terlalu banyak dan kuat kekuatannya kita terpencar lagi walau musuh berhasil ditumpas namun yuhu at juga terpukul luka parah oleh lomo terpaksa dia mengundurkan diri dan buru-buru membawa nonas yang terluka bersama kilingsin siang wi mundur kesan sim blok kira-kira sepuluh li di selatan kwe ihun cheng apa nonas yao hong juga terluka ia terluka oleh hamping chiang lukanya cukup parah seratus li di sekitar kota un ciu anak buah dan mat musuh tersebar luas terpaksa aku yang rendah menyamar dan bergerak di sekitar daerah ini menunggu kedatangan chiang bun kami kuat chiang bun terjebak ke dalam perangkap mereka sekarang waktu sudah mendesak kita harus cepat cepat sampai di tempat tujuan lalu dia mendahului cemplak ke pung geung koda dilarikan ke dalam hutan dialas belukar perjalanan jelas lebih susah maka mereka harus putar kayuh cukup lama baru tiba di dataran rendah yang lapang sebuah sungai lebar dua tombak mencegah perjalanan mereka sisir berpasir batu lalu menembus hutan lebat pula hakikatnya bukan jalan aman yang mereka tempuh kalau tiada orang yang menunjuk jalan apapun mereka takkan bisa berada di hutan belantara ini mereka terus maju kira-kira dua jam lagi baru dari jauh kelihatan di antara lebatnya hutan di tengah pegunungan sana berdiri sebuah kudil kecil pada saat itu Seng Dewi sudah menongol dari sembunyianya mereka masih berada di tengah hutan yang terdengar hanya lolong binatang dan pekek rasanya seram menakutkan akhirnya mereka tiba di depan kudil kecil pintu tertutup rapat loping bawa mereka mutar ke belakang terlebih dulu dia melempar tiga batu secara beruntun baru orang banyak diajak turun dari punggung kuda melompati lagar tembok masuk ke dalam kuil kecuali sebuah ruang pemujaan kuil kecil ini hanya punya dua kamar kecil dari kamar sebelah kanan keluar dua pemuda berpakaian ringkas mendadak melihat kedatangan lokyamping dan lain-lain semula mereka terperanjat dan melenggong akhirnya mereka berjing krak girang dan menyambut dengan terisak ciang bunjin akhirnya kau pulang buru-buru mereka berlutut lekas lokyamping papah mereka ke dalam kamar dilihatnya ginji tai bang duduk miring membelakangi dinding di atas ranjang kedua matanya terpejam dadanya tampak turun naik dengan keras wajahnya yang kurus pucat tampak kuyuh deru napas yang tersengal diselingi rintih an jelas lukanya teramat parah untung lukanya cukup tangguh sekuatnya dia masih bisa menjaga hiat sepenting di atas tubuh sehingga luka-luka tidak tambah parah jantung pun terlindung walau sekarang sudah merasa tak tahan lagi namun otaknya masih sadar mendengar suara keributan di luar mendadak dia membuka maca begitu membentur wajah lokyamping sekujur badan mendadak mengejang mulutnya pun melengking ciyang pun orangnya pun roboh keringat sebesar kacang bertekesan luka dalam ginci ayabak memang teramat parah napasnya juga tinggal satu-satu kini melihat lokyamping mendadak muncul seperti jatuh dari langit saking kaget dan girang hawa murni yang ditahan selama ini pun buyar seketika kontan dia jatuh pingsan lokyamping memburu ke pinggir ranjang dengan kencang dia pegang kedua tangan ginju tayibeng yang kurus kering katanya berlinang yeuhu hoat semua terjadi karena kecerobohanku sehingga markas kosong membuat kau dan orang banyak menderita kedua tangannya segera bekerja cepat dan telaki jarinya menutup beberapa hiat di tubuh giniji tayibeng sesaat kemudian dia mulai mengurut dan memijat pengobatan yang dilakukan berlangsung selama sebatang depa terbakar habis barulah giniji tayibeng mulai bergerak dan siuman matanya berlinang air macam menatap helanapas aku memang tidak becus sehingga markas jatuh ke tangan musuh aku malu terhadap ciang bun dan para kawan titik suaranya makin lirih akhirnya dia tertidur pulas